Waktu itu adalah baca sesuatu yang bikin aku jelep gitu loh bunda Mau sama bunda, mau sama bunda, mau sama bunda Terus akhirnya pusing kan? Putri lah, putri anaknya yang cewek Bunda ini Ferdi mau ikut bunda Yaudah sini Yaudah kira boleh Dibolehin Deket pergi ikut sama aku Seminggu itu? Enggak sekolah Aku tidur nih bunda Setengah tidur terus tiba-tiba cuma di kamar aku Terus kayak arep-arep gitu loh bunda Tapi di kuping Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana Muhammad Rasulullah Itu berulang sampe gede suaranya bunda Hahaha Hai guys Ketemu lagi di konten Makyat Al Elul TV Dan sekarang aku lagi mau ke Pantai Indah Kapuk Mengunjungi Nathalie Holsher 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 Nathalie Sula lah paling gampang Tapi aku pengen nyupir kali ini Aku kan agak-agak feminine romboy ya Jadi aku pengen nyupir Mau beli yang jangan dipakai Mumpung yang punya lagi di luar negeri guys Masih kagok impirnya Hehehe Sangat kagok Karena jarang banget bawa mobil ini Biasanya jeepnya ngatur lagi Yang gede juga Jalan dari sini ke Pantai Indah Kapuk Kemungkinan sekitar 1 jam kurang Mudah-mudahan sih kurang ya Guys masuk Hai bunda Hai guys ketemu lagi di konten Makyat Al Elul TV Hu ha 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 Bersama Nathalie Holsher Ya bener Susah banget ya Holsher 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 Jerman Oh Jerman Jejerikauman Jejeran Matraman bunda Hahaha Nah kita kayaknya dulu udah pernah janjian dari zaman sebelum puasa tahun lalu Aku tuh kontak dia udah mau ketemu gak taunya guys Yang namanya Nathalie ini cekir Berantem kabur dari rumah Itu gimana itu Gimana apanya bunda Ya kan waktu itu Kang Sule ke rumah kan Ke rumahku Terus dia bilang katanya lo lagi hormonnya lagi meledak-ledak Lagi karena gak tau lo lagi hamil Gatau aku gak tau kalo itu lagi hamil Terus? Jadi waktu itu adalah baca sesuatu yang bikin aku jeleb gitu loh bunda Sebenernya bukan kayak gimana-gimana ya bunda Maksud aku Kok gitu sih bahasanya walaupun itu personal ke anaknya Tapi Kok aku gak dihargain disini gitu loh bunda Oh iya iya kamu ngerasa Kamu dulu sih gak ngerasa dihargain pokoknya gitu ya Iya Ya itu akhirnya memuncak-memuncak Ya udah Pas lagi hamil Berdebat lah Akhirnya aku kabur bunda Aku bawa baju semuanya Sud Semua Tim aku yang ada di rumahnya Akang Semua aku bawa kan aku nge-youtube juga waktu itu kan Udah Kok kabur semuanya udah bareng-bareng udah Abis itu berapa hari kemudian Adik aku ngomong bunda Kak aku udah dapet loh kok kak belum dapet-dapet Hah iya iya Coba deh kakak tes deh Akhirnya beli tes Hamil Hamil garis 2 Oh oke Baru aku ngomong kakak Walaupun dengan gengsinya itu kan Aku hamil nih Ya udah terus gimana Ya gimana Ya udah Akhirnya udah malu kabur balik lagi bunda Oh iya 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 Jadi penyatu keluarga itu azam Azam ya Kan lu sama gue tuh hampir sama Mantan seorang DJ Bener Ya terus habis itu Menikah dengan seseorang yang Jauh banget umurnya 17 tahun Ya Nah terus kan lu kan Katanya pacaran cuma 2 bulan 2 bulan Terus nikah Nah penyesuaiannya gimana Karena kan ini baru kenal Tiba-tiba tiba-tiba nikah Dan lu kan belum tau karakternya Kang Sule banget Bener Sampai bisa berantem segala macem Itu termasuk rangka penyesuaian Ya Atau lu terkaget-kaget dengan hubungan pernikahan Karena lu belum pernah nikah kan Ya Kaget iya Penyesuaian iya Karena kan Kalo yang 2 bulan kemarin itu Pacaran yang gak terlalu intens setiap hari Ketemu Ketemu bunda Jadi kalo ketemu Tambun lagi rumahnya Iya Jauh Jadi ketemunya cuma kalo mau makan Gitu Kalo ada waktu free si Akang baru ketemu Jadi pas nikah itu ya ada kagetnya Penyesuaiannya juga ada Gitu bunda Gitu Si Kang Sule cemburuan gak sih? Wuh Wuh Cemburu Cemburu Cemburuan Tapi aku suka bunda Oh Aku suka digituin Aku suka dicemburuin Diposesifin itu aku suka Kenapa? Mungkin karena Dari kecil kan aku hidupnya sama mama Terus? Dari kecil dari lahir itu mama udah cerai sama ayah Jadi mungkin juga disitu kurang sosok ayah Hmm Jadi kayak Kalo dicemburuin itu artinya kayak dibutuhkan gitu Iya Wah Aneh juga ya Kalo gua kan gak suka dicemburuin Nah ini kan kemarin kan sempet dianggep mama Publik Itu berantem besar Sampai lu nangis di media sosialnya Gitu kan Nangis segala macem Buat kita yang membacakan Wih ini berantem beneran nih Berantem besar Kita pikir settingan tertanya Banyak yang ngomong gimmick bunda Settingan Settingan Tapi gak Kalo jadi nangisnya sih gak Gitu loh Nah ini penyesuaian kalian yang berantem besar ini Siapa dulu yang ngajak balikan Siapa yang ngalah Siapa yang sabar Siapa yang akhirnya Penyesuaiannya gimana? Kita diem dulu bunda Berapa lama? Cue diem Gak kontek-kontekkan Itu hampir seminggu Bisa tuh? Hampir seminggu Akhirnya pelan-pelan Dari dianya juga lagi apa Boleh gak aku kesana Ya udah boleh Udah akhirnya Balik lagi bunda Jadi Kang Sulai yang kontek dulu Iya Kang Sulai Wow Padahal aku yang kabur ya bunda Hahaha Iya 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 Tapi setelah kejadian kemarin itu Apakah ada perbaikan gitu loh? Perbaikan ada Karena memang aku kan Baru muslim kan mualaf Jadi dikasih tau juga sama Akang kalo Di dalam islam itu Kalo udah suami istri itu gak boleh istri Keluar Itu namanya nusyush kalo gak salah ya Iya Aku diajarin itu Oh iya akhirnya mikir-mikir Udah deh sekarang udah Lebih gak kabur-kaburan bunda Gitu ya Tapi pernah gak berantem waktu setelah itu? Sering berantem Hal kecil sih Misalnya? Berantemnya hal sepele aja Paling kayak Apa ya Beda pendapat Oh beda pendapat Beda pendapat Terus akhirnya Marah-marah Diem-dieman Sehari doang tapi bunda Sehari doang ya Iya Yang banyak ngalah dulu siapa? Yang nyapa duluan Yang banyak ngalah Pertama-pertama aku bunda Sekarang? Akang Akang Tapi Akang itu kan komedian ya Di rumah dia lucu gak sih? Enggak bunda Sama sekali gak ya? Serius ya? Serius banget Tegas banget Suami banget Ayah banget Maksudnya suami banget gimana sih? Jadi bener-bener jadi Imam banget dirumah gitu Oke Jadi sesosok ayah juga iya Buat anak-anaknya Jadi kalo ngelawak gak Sama sekali? Sama sekali gak Jadi kadang suka Aku tuntut bunda Sehari kamu harus ngelawak sama aku Terus? Bisa? Gue gak dibayar sama lu Katanya gitu bunda Akhirnya bisa Bisa? Iya dia harus nyari dulu nih Apa lawakan gue ya malam ini? Berarti kalo Kalau gitu masih kalah sama Erwan Musri dong Dia masih pelawak kalo sama istrinya Oh iya? Yoi Masih suka ngelawakin istrinya Jadi kayaknya dia lebih pelawak Kayaknya Aku sih bunda yang lebih jahil bunda Oh gitu? Terus? Iya Jadi kadang kalo lagi tidur Terus dia lagi fokus sama handphonenya Aku buka kan perutnya Aku gosok minyak keu putih bunda Terus? Terus dia gini Kamu ngapain sih? Ini kamu sakit perut? Enggak aku gak sakit perut Terus? Terus ngapain kamu gosok minyak keu putih? Gapapa Udah isengin aja udah gitu bunda Oh iya Sampai dibawanya pedas bunda Oh sampe bawah-bawanya itu? Hah serius? Karena aku banyak Karena banyak Iseng-iseng bunda iseng Ampe ke bawah-bawah itu? Gak tau aku kalo sampe ke bawah Ada ngomong tadi sampe ke bawah-bawah? Gak tau sampe ke bawah Terus tiba-tiba dia bilang panas Bagus gitu kan Keren Gak tau dendam apa gimana ya bunda Nah sekarang kan Natalie ini Dikenal sebagai the next Ashanti Karena dianggap bunda Dari Yang bisa menerima anak sambung Dan bisa menjaga dan mencintai seperti anak sendiri Gimana tuh? Belum Belum Aku masih banyak belajar bunda Yaudah lah ya bunda Dari oke gitu Itu mah terserah netizen aja mau ngomong kayak gimana Tapi aku masih banyak belajar bunda Tapi kan prosesnya cepet ya Kalo anak-anak nerima ya Alhamdulillah senengnya itu Dari awal Mungkin karena Akangnya udah ngasih tau duluan gitu Ini Istri Jadi harus kayak gini-gini-gini Anaknya juga harus Deket juga sama ibu sambungnya Terus pelan-pelan juga mereka semuanya deket Sampai Si Ferdi kalo kamu mau cabut kemarin Mau ikut gitu Aku kabur kemarin dia ikut Mau ikut? Maunya ikut sama aku Gimana tuh ngomongnya? Maunya sama bunda Dia teriak-teriakan bunda Di rumah tuh teriak-teriakan jam 2 malem Terus? Mau sama bunda Mau sama bunda Mau sama bunda Terus akhirnya pusing kan Putri lah Putri anaknya yang cewek Bunda ini Ferdi mau ikut bunda Yaudah sini Yaudah kira boleh Dibolehin Ikut pergi? Ikut sama aku Seminggu itu? Enggak sekolah Maksudnya seminggu itu pergi Kan kamu perginya seminggu kan? Iya ikut Ikut? Oh wow Wow Sangat romantis sekali sama anaknya Keren Sayang-sayang banget Karena memang Kalau Ferdi ini Masih butuh kasih sayang Ibu kan bunda Jadi Pas sama aku tuh Deket Ngerasa deket banget tuh Banget-banget Dia tuh nganggep aku tuh yang bener-bener Ya ini ibu gue gitu Nah ini guys Dia ini adalah seorang mantan DJ Aku juga dulu DJ Dijajerin Dijajerin siapa? DJ? Berapa tahun dengan DJ? 3-4 tahun 3-4 tahun Kenapa tertarik ke dunia DJ? Tadinya nyanyi bunda Cuma gak laku Begitu Manajemennya kurang bunda Terus? Terus akhirnya yaudah Kalau aku kan mikirnya gini Aku tulang punggung Gimana caranya? Aduh aku menghasilkan Menghasilkan Dengan Hobi aku musik Oke Ya udah Akhirnya coba belajar DJ DJ Udah belajar Udah siap Terus dikasih lah ini Apa namanya job-job Tanggal-tanggal set Udah manggung-manggung disitu Gitu ya? Akhirnya menikmati bunda Jadi 4 tahun kamu menjadi DJ Pernah dapet konotasi negatif gak? Kalau zamanku tahun 92-93 itu kan Belum banyak Jarang banget cewek itu nge-DJ ya Belum banyak Mungkin dari 100 ada cuma 2-3 orang lah gitu loh Dan itu konotasinya apalagi aku di daerah Surabaya itu kayak yang Jelek banget kalau perempuan pulang malem Makanya carinya kadang-kadang yang acara-acara siang Kan dulu kan ada tuh di klub Anak-anak yang ABGB bisa tetep ke klub tapi siang-siang SMA SMA gitu kan Dapet kena konotasi negatif? Pastilah bunda Pasti ya Pasti apalagi di dunia malam kan Jadi banyak banget yang Nganggep kalau DJ itu gak bener Padahal DJ kan kita cuma main musik abis itu pulang Oke 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 Jadi oh DJ nih nanti DJ bisa nih kayak gitu-gitu Nanti harus mau boss nih gini-gini gini-gini Oke Banyak banget bunda Oke terus kamu mau love nya itu karena kamu menikah Atau emang Karena pernikahan berarti ya? Enggak Enggak Kapan tuh? Sebenernya aku pengen dipindah ke Islam itu udah lama bunda Jadi waktu itu sempet dapet hidayah Aku syuting perannya itu aku dari wanita nakal Terus tiba-tiba sholat pake mukena Sedangkan lo gak ngerti sholat ya? Enggak ngerti Terus pake mukena terus aku foto-foto bunda Malamnya sampe rumah liat Cantik ya gitu ya cantik ya ya ampun cantik Itu kan berapa tuh? 2010 Oke terus? Terus yaudah cantik ya cantik ya aku liatin Terus bunda yaudah aku tidur nih bunda Setengah tidur Terus tiba-tiba cuma di kamar aku Itu lampunya mati AC mati Itu cuma 5 menit Jebret Digangguin jilu Gak tau bunda Gue pernah ngalamin gitu Terus 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 kayak arep-arep gitu loh bunda Tapi di kuping Asyadu'allah ilaha illallah wa asyadu'ana muhammad rasulullah Itu berulang sampe gede suaranya bunda Dari situ udah langsung Tapi waktu itu belum bersyahadat ya? Belum Terus aku cerita ke temen aku Aku kan dari situ langsung ke temen aku kan Takut Terus terus Emang apa sih dimimpinya apa? Dapet bisikannya apa? Ya itu Kayak gimana emang Asyadu'allah ilaha illallah wa asyadu'ana muhammad rasulullah Itu lo bisa? Oh iya iya Kok bisa ya? Tiba-tiba kayak gitu Terus Itu dapet hidayah Tapi gak tau Kalo misalkan lo masih belum percaya itu hidayah Nanti suatu saat juga pasti Akan kesana ya Iya Terus akhirnya Bener-bener convert ke islam Itu Pas Pas pernikahan berarti Iya Karena Karena aku belum berani bunda sama orang tua Oke Iya 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 Takut buat ngomong tuh takut Yang berani adalah akang Akang sendiri Dateng sendiri ke orang tua Ke om aku Set dia ngomong Nanti saya pindahin gitu ya islam gitu Natali mau pindah islam tapi bukan karena saya Gimana diijinin gak Oh iya gak apa-apa Oh gitu Jadi akang yang membawa izin Tapi sudah sedalam apa kamu mempelajari tentang agama ini? Masih-masih belajar Masih belajar ya Masih belajar ya Aku masih sholat pun juga aku masih baca bunda Sambil baca Ya gak apa-apa kan Tapi ya maksudnya kan Alhamdulillah ya kan Alhamdulillah Alhamdulillah Yang berikutnya adalah aku pengen tau Kamu kan cinta nih Sama Kang Sule ya Cinta Aku pengen ngetes kamu Seberapa tau kamu tentang Kang Sule Oke Pertanyaannya Dek-dekan ya Wah Seberapa tau ya gitu Seberapa tempe Oke Sebutkan nama sekolah tingkat atas tempat Sule belajar Itulah bunda Itu apa Gatau 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 Cuma lupa lagi bunda Cimahi Cimahi kali ya Jadi sebutkan nama sekolah tingkat atas tempat Sule belajar Kang Sule belajar Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Karawitan Karawitan Iya iya Itu tadi bunda aku mau jawab Bandung Oke Apa judul lagu Sule dan Andri Tola nih Anish Mimin Mimin I love you Dia tau banget tentang Kang Sule Saking taunya gak ngerti semua Mimin I love you bukan Bukan bunda Bukan Smile you don't cry Oh iya bener bunda Itu tadi aku mau jawab Namanya Natali Tukang Les Iya oke Di film apa Gak suami gak ini sama ya Oke di film apa Sule berperan sebagai tukang ojek Film apa ya Usman 77 Gatau Gatau bun Gatau Arwah Kuntilanak Duyung tahun 2009 Weee Hebat Dia taunya cuma hari ini aja deh kayak yang duyung Kuntilanak Duyung Arwah Kuntilanak Duyung Aku ngejadi duyung The best Hehehe Yowes thank you Udah konten Makasih bunda Makasih bunda Makin mesra Iya Bukan teman tapi mesra Tapi makin mesra Makin romantis Makin Jangan-jangan temen tapi musrah bunda Takut-takut bunda Tapi musri Jangan-jangan bunda Hehehe Oke Thank you And See you in the next content Bye-bye Thank you Bye-bye Bye-bye